Intro Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya target investasi di Kabupaten Kudus di tahun 2023 ini adalah sebesar 800 miliar sedangkan di tahun 2023, di tahun 2022, besarannya adalah sebesar 910 miliar Intro Terima kasih telah menonton! Intro Pak Arso, untuk target investasi di Kabupaten Kudus tahun 2023 ini bagaimana Pak? Oke, terima kasih Jadi perlu kami sampaikan bahwasannya target investasi di Kabupaten Kudus di tahun 2023 ini adalah sebesar 800 miliar sedangkan di tahun 2023, di tahun 2022, besarannya adalah sebesar 910 miliar sehingga bila dibandingkan dengan target investasi yang ditetapkan oleh Kementerian BKPM Kementerian Investasi ada sedikit penurunan dari target tahun 2022 sudah dibandingkan dengan tahun 2023 Ini menjadi kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan kemampuan daerah dan melihat kondisi ini ada di lapangan sehingga besaran investasi ini adalah menjadi pertimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menetapkan berapa besaran investasi yang ada di Kabupaten Kudus Jadi indikator-indikator ini sudah dipahami oleh teman-teman di Kementerian menyambut besaran target yang ada di Kabupaten Kudus Untuk saat ini, Pak, di turunan pertama sudah investasi sudah tercapai berapa? Jadi, optimisme kami bahwa capaian investasi sampai dengan turunan pertama ini sudah mencapai 73 persen atau kurang lebih capaiannya adalah Rp577 miliar Ini merupakan hal yang positif Tentunya dengan peningkatan target investasi dan realisasi investasi ini tentunya harapan kami sedikit banyak menambah jumlah tenaga kerja dan sekaligus juga mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di Kabupaten Kudus Sehingga tingkat ekonomi masyarakat, BDSB kita juga akan meningkat tentunya kejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat Upayanya nanti bagaimana untuk mempercepat investasi sendiri? Jadi, dalam rangka mempercepat investasi kami mengembangkan fungsi komunikasi dengan para pelaku usaha maka manfaatkanlah jendela-jendela kami yang ada di BDSB ini dengan slogan yang mungkin kadang-kadang akan mengkritik satu pintu banyak jendela artinya jendela ini manfaatkanlah kebanyaknya jendela ini manfaatkanlah sebagai jendela-jendela informasi dan kami welcome manakala masyarakat pelaku usaha yang ingin investasikan atau berusaha di Kabupaten Kudus silahkan berkomunikasi dengan kami nanti kita akan ketemu dengan tim, kita akan bahas, kita akan pernakik kita sarankan agar semua kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha utamanya adalah perizinan dasar nanti harus disukupi dan sebagainya kita tidak akan tinggal diam kita akan memberikan fasilitasi kemudahan itu sebagai bagian dari hal yang kita inginkan dalam rangka permudahan perizinan berbasis risiko di Kabupaten Kudus Terima kasih telah menonton!